Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya Fahreja disini saya menanggapi banyaknya inbox mulai dari whatsapp, inbox instagram terus yang dateng langsung ke bengkel jadi disini saya mau ngasih tau teman-teman yang menanyakan tentang ini nih, briket kaliper penerapan cara pemasangan kaliper sama piringan jadi disini ada beberapa item yang jadi banyak pertanyaan itu sebenernya yaa sorry, briket buat kaliper ini ada gak om? briket buat kaliper A ada gak? briket buat disk ukuran 300 ada gak? yang jadi pertanyaan saya itu gak pernah menyediakan yang selalu ready stock buat reking karena kenapa reking itu susah banget cari aksesorisnya beda sama motor-motor lain contohnya kayak motor sekarang n-max, s-max itu disk pilihan disknya banyak khusus buat n-max terus buat kaliper sama briketnya pun banyak beda sama reking, jangankan nyari briket nyari aksesoris yang lain aja yaa, susah banget makanya disini kreativitas lo harus ee, berkembang nah di uji lah yaa disini ada, contohnya salah satu disini ada pesenan saya dari bos besar nah ini, disini ada ee, piringan cakram terus tromol, kaliper sama ini briketnya udah jadi yaa, nah ini ee, dia minta disini bisa dipasang di reking dengan bottom, bottom shock yang standar nah, gua bisa syaratnya, kalo mau temen-temen mau bikin adalah ee, 4, sorry ini kaliper sorry kaliper terus ada cakram ada tromol sama bottomnya harusnya yang dibawa tujuannya adalah buat gua ngemal buat gua ngukur antara sisi kanan, sisi kiri terus ukuran disknya lebar panjang disknya gitu jadi supaya gak, pintinya gak mentok dan si kaliper itu bekerja dengan baik contohnya ini salah satunya adalah disini ini yang udah kepasang nah itu ada briketnya udah ada sama disknya disk 300 bottomnya bottom standar sama kayak ini nah ini saya contohin lagi satu dia ini pake cabutan disk honda motor besarnya ini honda glowing nanti gua posting deh di youtube ya di gua gambarnya nanti gua ini gua tampilin dia minta ee si ini bisa nempel di erekin gua tanya ya jelas bisa apapun itu piringannya motor apapun atau outermarket merek apapun itu bisa dipasang tapi ya syaratnya itu tadi yang harus disiapin adalah piringan cakram tromol sama kaliper kalo bottom sih gua ada jadi dia buat ngukurnya gua bisa nah ini dulu nih yang perhatiin bedanya apa sama ereking ini di zoom bedanya sama ereking disini lubangnya ini ada 6 1 2 3 4 5 6 dan lubangnya pun ini gerat 10 gerat 10 baut 10 sorry baut 10 beda sama ereking ereking itu geratnya 4 bautnya 4 dan itu ukuran bautnya 12 nah makanya dibutuhinnya adalah pertama yang gua setting itu piringan ini gimana caranya bisa nempel ke tromol gitu kan ya nah ini yang dirubahnya ditromol balik ke tromol ini tromol original ereking terus ini ditambah nah daging hajir tambah daging di operasi pake namanya kita sebut sih istilahnya ini spacer bawaan erekingnya ada disini 1 2 3 4 4 terus disini buat supaya nempel itu kita bikin gerat lagi 10 ada 6 1 2 3 4 5 6 jadi seperti ini ini udah oke banget tinggal masuk ya ini tinggal masuk kesini gerat dan lain lainnya ya oke clear disini gua udah ngebahas tentang gimana caranya masuk ini jadi yang dibutuhin adalah spacer tambah daging itu terus yang kedua yang temen temen perhatiin pada saat bikin spacer itu eee tebalnya karena dia mengganggu bukan mengganggu ya bisa kita atur kiri dan kanannya ini menentukan si kaliper ini mentok atau enggak itu terus yang kedua adalah ini briketnya briketnya briket ini tujuannya buat dudukan ke kaliper ini di kaliper ini di kaliper ini nah ini dia jadi dibentuk sesuai bentuk yang ada di kaliper supaya tingkat seni ya bisa gua bilang sini seni banget nah ini dan nanti ini bentuk kesoknya nampel saya kayak yang itu tadi sebenarnya sih ini udah banyak temen temen terutama Thailand style udah nerapin begini karena memang kalipernya banyak sekarang varianya terutama yang aftermarket ada brembo ada nissin ada lain lain itu keren banget kalau udah ditempelin disitu terus nilai seninya kalau menurut gua kerennya adalah kaliper brembo bisa nempel di area king itu bukan hanya kalipernya nah jadi briket ininya ini briket ini berarti temen temen yang harus butuhin adalah bahannya dural ya dengan berbahan dural tadi supaya nempel disini tujuannya supaya begini ini tujuannya lebarnya menentukan eee si briket besar kecilnya menentukan lebar piringan gitu kalau piringannya kecil berarti briketnya biasanya sedikit contohnya kayak itu tadi beda beda kaliper pasti beda beda briket makanya gua gak pernah ready stock yang jelas gua PO itu dan ini memakan biaya lumayan satu makan biaya yang sangat lumayan ini gua nge-setin ini hanya ini dan ini itu mau makan biaya biaya eee 650 ribu gitu terus yang paling penting temen temen harus perhatiin adalah ini nih jadi temen temen gak usah gak harus pada saat nge-rubah briket sama piringan catram juga yang temen temen harus perhatiin adalah jari-jari jadi kendalanya adalah kalau bikin karipal ini kan diameternya tebal yang jadi kendala itu mentok jari-jari jadi temen temen kalau mau apa namanya mau nyeting menurut saya gak hanya harus karjanti kaliper jadi setel jari-jarinya di dalam kayak mana setel jari-jarinya di dalam nah ini temen temen bisa lihat ini gua sedia ada unyil disini nah disini salah satunya dari sebelah sana cuy nah ini ini dia setelnya di dalam semua ya biasanya kan silang luar-dalem 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 nah ini gua sekali di dalam semua tujuannya adalah supaya ini jadi lebih sempit jadi ruang ini tuh lebih bebas nah bisa lihat dari sebelah sini tuh ini dari sebelah sini ini kaliper Brembo 4 piston jadi kalau gak ini gak di pinggirin eh gak gak di setel dalam dia akan mentok ke jari-jari sini nah ini menurut gua yang paling sangat standar temen temen kalau buat ngebangun pelek sih gua sarannya setel jari-jari dalam deh takutnya sewaktu-waktu temen mau ganti kali jadi temen-temen mau ganti kaliper model apapun jadi udah aman nah terus kuat apa enggak jadi pertanyaan itu kalau menurut gua ini kuat sama dengan yang setel luar karena dia masih silang masih sistemnya silang tumpuannya silang si jari-jari beda sama yang jari-jari yang garis lurus eh yang lurus semua itu beda kekuatannya itu beda nah itu jadi yang poin pentingnya adalah kalau menurut gua temen-temen yang harus disiapin jari-jari tadi itu yang harus jadi gak harus ganti briket sih jari-jari ini kalau lagi setting minta setel dalam aja gua rasa semua tukang setel pelak itu bisa semua nah oke poinnya adalah buat temen-temen yang mau ngerubah kaliper atau piringannya jadi satu itu semua pakai kaliper apapun pakai piringan apapun itu bisa jadi mulai dari spacer jadi yang menentukan spacer disini ya terus yang kedua itu adalah briket jadi gak semua tukang bubut bisa setel biasanya jadi dia ini karena pengerjaannya sedikit rumit memakan waktu yang lama oke sekian pembahasan dari saya semoga bermanfaat ambil positifnya buang negatifnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Raja Gaspol